Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah menghormatinya, mengaguminya, menaatinya Semuanya berdasarkan kasih kita kepadanya Masmur 115 ayat 13 firman Tuhan berkata Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Orang yang takut akan Tuhan hidupnya diberkati Itulah pengalaman dari pemasmur yang disaksikannya kepada kita Apa artinya takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan bukan takut seperti seorang karyawan kepada pimpinannya Atau takutnya seorang manusia kepada manusia yang lain Atau takut kepada sesuatu Seperti kepada binatang atau takut kegelapan dan sebagainya Takut akan Tuhan mempunyai tiga makna pokok Itulah yang akan kita pelajari pada saat ini Yang pertama Yang pertama Takut kepada Tuhan berarti hormat dan kagum kepadanya Keluaran 20 ayat 7 berkata Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan mendatangkan atau Tuhan akan memandang Bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Takut akan Tuhan artinya hormat dan kagum kepadanya Dan kita menyatakannya dengan menghargai otoritas Tuhan Bahwa dia adalah Allah kita Allah yang berhak atas seluruh hidup kita Hormat dan kagum kepada Tuhan artinya kita mengakui Dialah yang memimpin seluruh kehidupan kita Hormat dan kagum kepada Tuhan dinyatakan juga dengan Menghormati dan mengagumi namanya yang penuh kuasa Dan kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Hormat dan kagum akan Tuhan kita nyatakan juga pada saat kita berbakti Menyembah Tuhan Melayani Tuhan Di gereja dan dimanapun juga saudaraku Kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik Kepada Tuhan yang besar untuk kemuliaan namanya Yang kedua Takut akan Tuhan artinya adalah Mematuhi perintah-perintahnya Takut kepada Tuhan berarti mematuhi perintah-perintahnya Yohanes 14 ayat 23 berkata Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Mematuhi perintah Tuhan bukan karena kita takut dihukum Tetapi karena dia adalah Allah yang patut kita ikuti perkataannya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Taat kepada perintah Tuhan bukan karena takut Tetapi karena kita kasih kepadanya Atau mengasihi Tuhan Dan yang ketiga saudaraku Takut akan Tuhan Yang ketiga Takut kepada Tuhan berarti Membenci apa yang dibenci Tuhan Membenci apa yang dibenci Tuhan Amsal 8 ayat 13 berkata Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan Membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan Kecongkakan Tingkah laku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Mulut penuh tipu muslihat Tuhan sangat membencinya saudara Masmur 97 ayat yang ke 10a berkata Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Bencilah kejahatan Jadi sisi lain dari takut akan Tuhan adalah Membenci apa yang dibenci Tuhan Yaitu pertama-tama kejahatan Lalu kesombongan dan perbuatan-perbuatan daging Dan juga saudara Segala kebohongan Segala kebohongan Marilah kita hidup takut akan Tuhan Yang artinya kita hormat kepada Tuhan Kagum kepada Tuhan Menyembah Tuhan Memuliakan nama Tuhan Takut akan Tuhan mempunyai Tiga makna pokok saudara Saya ulang lagi Yang pertama Takut kepada Tuhan berarti Hormat dan kagum kepadanya Dan yang kedua Takut kepada Tuhan berarti Mematuhi perintah-perintahnya Dan perintah-perintahnya itu tidak sulit Kalau kita sungguh bersandar pada Tuhan Dan yang ketiga Takut kepada Tuhan berarti Membenci apa yang dibenci oleh Tuhan Yaitu kejahatan Kesombongan Perbuatan-perbuatan daging termasuk di dalamnya adalah Berdusta Kebohongan Tuhan sangat membenci Saudara Amsal 14 ayat 27 berkata Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari cerat maut Puji Tuhan Karena itu mari kita takut akan Tuhan Karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan Sumber berkat Kita akan diberkati Bila kita takut akan Tuhan Hormat kepada Tuhan Kagum kepada Tuhan Menyembah Tuhan Tinggalkan dosa-dosa Tinggalkan kesombongan Kebohongan Fitnah Kebencian Kepahitan Sudara Tinggalkan itu semua Perbuatan-perbuatan daging Dan kita mau datang kepada Tuhan Hormat Takut kepada Tuhan Adalah sumber kehidupan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firman Kami mau takut akan engkau Artinya kami hormat Kagum Menyembah engkau Melayani engkau Tinggalkan Setiap perbuatan-perbuatan dosa Perbuatan-perbuatan daging Amin Amin Bapak Ibu Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu Dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya